Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah terlanjur juga Aku sudah bantuin kamu kan Pokoknya kamu tenang aja Aku akan bantu kamu Sampai kamu menang di persidangan Oke Walaupun Saka itu punya bukti Yang secara licik dia dapat Tapi aku yakin kamu bisa menang Ya kamu benar Fit Apa yang mas Saka lakuin itu benar-benar licik Dan aku gak nyangka Kalau mas Saka bakal ngelakuin hal itu Pokoknya kamu tenang aja ya Aku akan dampingin kamu terus Sampai kamu menang di pengadilan Dan semua masalah kamu ini selesai I'll be there for you Thank you Vin Thank you Vin Thank you Vin Demi sini dong Mau pulang sekarang Ya udah Vin Aku balik ya Ya aku juga mau balik sih Bye Vin Take care Pedro Ya mas Hati-hati ya Mari mas Mari Enak Vin Lo mau ngapain disini? Lo yang ngapain disini? Lo bilang gue gak punya bukti Kalau lo ngedeketin istri gue Sekarang gue punya bukti Emang lo Masih suka ngedeketin istri gue? Sil? Kenapa lo? Persidangan perceraiannya Pas Saka sama Bu Harin Hari ini gak berjalan dengan lancar Gue gak tau kenapa ya Pas Saka ngelakuin apa lagi ya? Sampai bikin persidangan perceraian mereka itu gak lancar Hmm Ya mungkin aja Saka emang rencanain sesuatu Memang Ya dia melakukan hal licik aja Makanya sampai-sampai sidang Harin itu jadi gak lancar kan? Ya lo tau sendiri lah Saka itu kayak apa Gue tuh gak habis pikir sama Pak Saka Kok bisa ya dia? Setega itu sama Bu Harin Apa nih gak kasihan apa? Bikin Bu Harin tuh hidupnya ribet gitu Pengen banget gue sekali-sekali nongjok tuh mukanya Pak Saka Oh kenapa ketawa deh Cok? Ya ada sih Lo itu lucu banget ya Lo itu paling totalitas tau gak Kalau lagi mendukung seseorang Apalagi lo mendukung Ariana Cok denger ya Kesetiaan buat gue itu nomor satu Ya Iya deh Oh ya lo Abis ini mau kemana? Gak kemana-mana sih Kenapa emang? Mau makan gak? Makan apa? Ada deh Ntar juga lo pasti tau kok Gak usah sok surprise-surprisean lo sama gue Loh Kamu mau kemana? Harusnya aku yang nanya sama kamu Ngapain kamu kesini? Ya saya kesini mau jemput kamu Jemput? Dari tadi kemana aja Saya teleponin gak kamu angkat Lagi makan sama Dinda Lagi sibuk sama Dinda Hmm kan? Bener kan dugaan aku gak bisa jawabkan kamu sekarang? Iya Saya habis makan sama Dinda Tapi saya gak makan berdua kok Ada ibu saya juga Dan tadi saya makan karena diajak sama ibu saya Kita habis kelar meeting Emang feeling saya tuh gak pernah salah Dante Dia itu ngedeketin kamu karena dia suka sama kamu Bukan cuma sebatas teman Dan harusnya kamu itu peka dong sama yang kayak gini Kok bisa Dinda kamu deketin sama ibu kamu? Hah? Yang jelas-jelas pacar kamu sendiri aja belum dapet terus tuh loh Dante dari ibu kamu Halo Udah kita jangan ribut disini ya Gak apa-apa biarin aja emang bener kan ini Udah udah Sekarang saya antar kamu Kita lanjutin ngobrolnya di mobil ya Apalagi yang mau dijelasin Udah semuanya udah jelas Dante Udah gak perlu ngejelasin apapun Saya bisa jelasin semuanya Oke Ini percaya ya Halo Ayo dong Samp Kalau lo masih berharap untuk dapetin Ariana lagi, mendingan lo stop Udah gak mungkin, gue tau Ariana Dia wanita yang tegas, kuat, teguh sama pendiriannya Dan kalau lo bilang, gue punya rencana untuk ngerebut Ariana Emang kalau bener, kenapa? Kalau bener gue mau ngerebut Ariana, kenapa? Gak usah mimpi tuh, gak usah mimpi Lo gak akan pernah ngedapetin Ariana Udah capek ya, udah capek berantem sama lo Mendingan gue habisin energi gue untuk bantuin Ariana di persidangan Biar dia menang sama lo Ini kita ngapain sih kesini? Ini bisa dilepas aja gak sih, Dante? Mau ngapain? Saya mau bicara sama kamu tanpa emosi Oke? Oke, ngomong aja Kemarin Dinda hubungin saya, karena dia butuh pertolongan saya Dinda itu lagi ada masalah Dan masalahnya cukup besar Jadi dia butuh teman untuk cerita Jadi kamu dengerin dia curhat? Gitu Iya Itu semua saya minta ke Dinda Karena saya tahu, Sal Dinda itu lagi ada masalah yang cukup berat Dia lagi ada masalah sama suaminya Dan karena saya udah nganggap Dinda sebagai saudara perempuan saya Jadi saya gak akan biarin dia ngadepin masalahnya sendiri Wow Jadi Dinda curhat sama kamu Masalah dia sama suaminya Iya? Iya Terus kamu berkedok sebagai penyelamat di kehidupannya Dinda Gitu Dikita tuh mau kemana sih, Cok? Udah, ikut aja deh Ntar lo juga pasti tahu Kalo ngomong kayak gitu tuh gue takut deh Lo gak macem-macemin gue kan? Biar lo gak kedinginan Biar lo gak kedinginan Muka galak kayak lo ternyata bisa romantis juga Baru tahu kalo gue romantis Yaudah, terus ini kita mau kemana? Leper tau Udah, diam aja ya Sekarang ikutin gue Oke? Ya, ikutin kemana lagi? Mau ngapain? Udah, udah, udah Ini kenapa lo sutip mata segala sih? Udah, diam aja Pelan-pelan, pelan-pelan Lu 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 Terima kasih.